Halo, balik bersama Senchan di sini. Wow, ada satu lagi yang kita mau cobain. Itu yang kita mau cobain. Ya, soalnya kemarin baru beli juga jajanan topoki. Nah, ini kimchi, tapi bukan dari produk ini, produk yang lain lagi ini. Om Mason Mat Kimchi. Wah, ini kimchi asinan sayur segar. Saran penyajian, ya gitu aja, nggak ada. Tapi, ini dingin ya, bisa dihidangkan dengan nasi putih, direbus, nasi goreng. Bila sudah fermentasi, dapat dijadikan bahan suk. Fermentasi, berarti ini nggak terlalu fermentasi gitu ya. Bawang bombay, lobak, udang, kecap. Kenapa ditebalin? Udang, kecap, ikan teri. Mengandung penguat nasa. Peningkatan alergi, mengandung alergen. Apa itu ya alergen? Nggak apa deh. Tapi kayaknya gue nggak ada alergi itu. Kita langsung cobain aja kimchi-nya. Kita buka terus kita cobain, oke? Lihat tuh kimchi-nya, menarik sekali ya. So yummy. So yummy tapi, kita belum tahu rasanya seperti apa. Langsung aja lah ya, kita cobain ya. Ini aromanya menyengat sekali aroma kimchi-nya gitu ya. Ini agak karah asem dan asin ya. Enak juga sih, lumayan. Lumayan juga sih. Ini ada kecap. Apa tadi? Ada udang sama. Bikam teriak. Jadi agak ada aroma. Lautnya gitu. Tapi benar-benar, serius. Berasa juga sedikit. Terus harganya sendiri ini sekitar Rp28.000 ya. Kita cobain yang kecil dulu. Takutnya kalau nggak suka gimana. Coba. Lumayan oke sih ya. Enak juga. Kami kayaknya waktu itu pernah makan di restoran itu lebih enak daripada ini. Ya mungkin, ya karena ini juga ya. Apa namanya? Ini kan. Cepat saji gitu ya. Tapi, overall sih ini enak. Cuman, mungkin, nggak tahu sih kalau kimchi itu pakai gula dikirim nggak ya. Jadi agak manisnya dikit. Nggak tahu apalah lidah gua di Indonesia yang asinannya butuh ada. Maksudnya yang begini. Saya bikin saji-saji begini kan ada kasi gula dikit. Biar agak nyimbang gitu ya. Kalau ini, sepertinya asem dan asinnya itu kuat gitu. Tapi ya, boleh pikir-pikir. Ini kalau kita makannya sama daging bakar, wah ini ya kayaknya. Nanti kan gue ya. Kalau disitu kan dibinta sama nasi goreng, sama mie goreng. I don't know ya. Kalau gue sih, tahu lah ya. Mungkin karena orang Indonesia, sama nasi goreng sama mie goreng gitu kayak, gimana gitu sama nasi gitu ya. Nah sama nasi sih mungkin, mungkin lagi sama ayam atau apa. Tapi kalau sama nasi goreng, nggak tahu ya. Nggak sih kayaknya gue. Tapi kalau misalnya kita bakar-bakar barbecue ini, kayaknya boleh juga gitu. Alternative juga nih. Hmm. Masih goreng kan? Biar rebus. Ah, nggak uang. Nggak uang tadi. Tapi, begitu rasanya. Pedasnya nggak terlalu pedas. Oke. Cuma, asem dan asin. Gitu lah. Hmm. 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 Semuanya. Duh lah. Oke. Itulah dia review kita dari Omason Kimchi. Jadi, buat kalian yang suka gitu, kesegaran dengan asem dan asin gitu ya. Bayangan kalian seperti itu ya. Kemudian, kelepasi-kelepasi sedikit dengan aroma sipet-sipet gitu ya. Dikit-dikit sipetnya. Ada udang sama teri. Jadi ada aroma-aroma gitu ya. Nah, ini cocok buat kalian. Hmm. Gue juga jadi penasaran kimchi-mimci yang lain gimana rasanya. Mungkin next time. Ya, kalau gue pergi belanja lagi, gue akan cobain kimchi yang lain. Tapi, itulah dia review kita kali ini untuk Omason Kimchi. Jangan lupa like, subscribe, komen, nanti kan video saya. Enjoy your life. Bye-bye. Saya sasal. sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax